Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Haji Pemirsa. Musim haji tahun ini menjadi berkah bagi pengrajin boneka di Kudus, Jawa Tengah. Boneka dengan bentuk unta diburu sebagai oleh-oleh atau suvenir. Pemesanannya mulai dari Biro Haji dan Umroh, serta toko oleh-oleh haji. Berlokasi di Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah, para pekerja disibukkan dengan pembuatan boneka unta sebagai oleh-oleh haji. Kusnan mengaku pesanan boneka unta mulai ramai sejak lima bulan lalu. Para pemesan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Biro Perjalanan Haji dan Umroh, serta toko oleh-oleh haji. Dalam sehari, toko ini mampu memproduksi 100 boneka unta dan dijualnya dengan harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!